Assalamualaikum Hi everyone Welcome back again to my channel Today we're going to learn About descriptive text Jadi hari ini kita akan mempelajari Tentang text descriptive Oke nih Untuk yang pelajaran pertama Kita belajar apa sih Descriptive text itu Descriptive text is a text to describe Something in general Jadi text untuk Mendeskripsikan sesuatu secara umum It shows you about something Can be person, animal, things Or any other objects Jadi bisa berupa Orang, binatang Ataupun benda-benda Just based on what you see and listen Jadi hanya berdasarkan Apa yang kalian lihat Dan kalian dengar Not in detail perception Tidak secara detail Karena ini berbeda dengan text report Di anak-anak ya Oke Do you understand? Nice Oke next And then what is the purpose Of the descriptive text? Here you can see To describe something Jadi untuk mendeskripsikan Atau menggambarkan sesuatu Seperti yang sudah disebutkan bu Indi It can be person Bisa menggambarkan Atau mendeskripsikan seseorang Kemudian juga bisa mendeskripsikan animal Atau binatang Kemudian berikutnya bisa mendeskripsikan places Atau tempat Dan berikutnya bisa mendeskripsikan tentang things Atau benda-benda Alright, now we come to the generic structure Of descriptive text Jadi apa sih generic structure-nya? Yang pertama ada identification Topic or something you want to describe Jadi topik kalian itu apa sih? Dan apa sih yang ingin kalian deskripsikan? Kemudian structure-nya yang kedua Yaitu description More information about your topic It can be physical appearance Apakah itu fisiknya? Gambaran secara fisik ya maksudnya ya Kemudian yang kedua ada Habit and habitats Apakah karakter dan tempat tinggalnya? Kemudian juga karakter atau sifat-sifatnya Oke setelah kita belajar tentang The generic structure Now let's move on to grammatical feature Apa aja sih fiturnya yang pertama Fokus on specific participant ya Ini kalian tadi apakah menggambarkan Orang, binatang, kemudian benda gitu ya Kemudian yang kedua yaitu ada adjectives Atau kata sifat Kemudian fitur yang ketiga yaitu The use of simple present tense Penggunaan tenses yang simple present tense ya Jadi menggunakan verb 1 Oke now let's move on to describing person Atau menggambarkan seseorang Atau juga mendeskripsikan seseorang Nah kita bisa pakai beberapa feature yang ada disini ya Bisa kita awali dengan His atau her name is Kita sebutkan namanya dulu Kemudian he or she blah 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 Kemudian berapa usianya Kemudian kalau nationality itu keluarga negaranya apa Kemudian berbicara dengan bahasa apa Ini dari mana Tinggal di mana Apakah single atau sudah menikah gitu ya Terus kemudian juga ada lagi nih Punya berapa anak Punya berapa anak perempuan Anak laki-lakinya berapa Kemudian suka ngapain sih For example likes doing swimming Something like that Doesn't like apa Misalnya tidak suka ngapain sih gitu ya Kemudian What does she or she look like Seperti apa sih Ini bisa digambarkan apakah dia tall or short Tinggi atau pendek Kemudian gemu atau kurus Kemudian rambutnya ini panjang atau pendek Kemudian ini lagi ya Rambutnya apakah black, hitam, chocolate, merah, blonde atau grey hair gitu ya Kemudian matanya bagaimana Nah ini kita bisa menggunakan beberapa kata sifat untuk mendeskripsikan seseorang Alright now let's move on to this slide To describe a person's physical appearance You can choose the following words Jadi untuk mendeskripsikan fisik seseorang Kalian bisa menggunakan beberapa kata yang ada di dalam box ini ya anak-anak Yang pertama ini untuk height atau tinggi badan Nah bisa tall, tinggi, short, pendek Untuk tubuh bisa slim, thin, ini kurus ya Plum itu montok, fat itu gemuk, skinny, kurus, muscular itu beratut Untuk age kamu bisa milih antara young, old, teenager, or middle age Untuk rambut nih bisa berupa long, panjang, short, pendek, potak Straight, lurus, curly, keriting, etc ya anak-anak ya Kemudian untuk wajah bisa Apakah wajahnya berbentuk round, bulat gitu Alval, square, kotak gitu Kemudian wrinkles Berkeriput, pelpucat dan lain sebagainya Untuk mata nih apakah slanting, slanting itu sipit ya anak-anak ya Kemudian apakah matanya big, besar, round, bulat, etc gitu ya anak-anak ya Then how can we describe something The first one is by how it looks or the way something looks From the physical appearance gitu ya Jadi dari kondisi fisiknya gitu ya Kita bisa mendeskripsikan sesuatu And then the second one is by how it rises or the way it performs Sebagaimana penampilannya gitu ya Okay now let's see the example here How to describe person My mother is a beautiful person Ibuku adalah seorang wanita, seorang yang cantik Her name is Reina Saraswati But usually I call her bunda Namanya Reina Saraswati Tetapi biasanya saya memanggilnya bunda She is not tall neither short Dia gak tinggi dan juga pendek I think her body is perfect Tubuhnya sempurna She has long straight and black hair Dia mempunyai rambut panjang yang lurus dan berwarna hitam But she wears veil when she goes outside of the house Tapi dia memakai veil, memakai kerudum atau jilbab ya Ketika keluar rumah Her skin's color is brown Warna kulitnya coklat She has beautiful smile and she is 35 years old Dia memiliki senyum yang manis Dan usianya 35 tahun My mother has a flat nose and brown eyes Ibuku memiliki flat nose A flat nose disini adalah hidungnya pesek Dan mata yang berwarna coklat She is very kind, patient, and loves to help people Dia sangat baik, sabar, dan suka membantu orang lain Her job is a teacher Dia adalah seorang guru She teaches English in junior high school Dia mengajar bahasa Inggris di SMP I think English is so difficult But my mother teaches her students patiently Saya pikir bahasa Inggris itu sulit Tetapi ibu saya mengajar murid-muridnya dengan sabar She is a busy woman, but she loves her family Dia adalah wanita yang sibuk Tapi dia sangat menyayangi keluarganya She is a very good wife and mother Dia adalah istri yang baik dan juga ibu yang baik She always takes care of her family very well Dia selalu menjaga keluarganya dengan baik Okay, now let's discuss about the text After you read and you do understand what is the text about Now let's try to answer these questions The first question is What is the main idea of the text? Apa sih ide pokok dari teks tersebut di atas? Kemudian yang kedua Which paragraph do you call identification? Paragraf yang mana yang disebut sebagai identification? Kemudian yang ketiga What do you call the second paragraph? Paragraf kedua disebut apa sih? Apakah identification? Apakah description? And then the fourth question is What is the social function of the text? Apa sih fungsi sosial dari teks tersebut? Yes, sama dengan tujuannya tadi apa ya? Kemudian nomor five What does the writer's mother look like? Ibunya seperti apa sih? Tadi sudah digambarkan ya di situ Kalian bisa mencarinya Kemudian nomor enam How is the personality of the writer's mother? Bagaimana sih kepribadian atau sifat-sifat dari ibu penulis? Nomor seven How old is the writer's mother? Berapa usia ibu penulis? Nomor eight What is the writer's mother? Apa sih pekerjaan ibunya? Nomor nine Does she wear veil in the house? Apakah dia memakai kerudung di dalam rumah? Kalian bisa menjawabnya yes atau no Based on the text given And then number ten Does she love her family? Apakah dia menyayangi keluarganya? Oke anak-anak Apakah kalian sudah tahu jawaban-jawabannya? Oke, good Okay, now let's describe an animal Okay, so this text is about my rabbit I have a rabbit Saya mempunyai seekor kelinci His fur is white and has black sports Bulunya berwarna putih dan memiliki bintik hitam He has long ears and a short tail Dia memiliki telinga yang panjang dan ekor yang pendek He also has cute red big eyes Matanya besar dan berwarna merah Sangat lucu gitu ya And then my rabbit likes to eat carrot and other vegetables Kelinciku suka makan wortel dan sayuran When I release my rabbit out of his cage He used to jump everywhere and hard to catch Ketika saya mengeluarkan kelinci saya dari kandangnya Dia suka melompat-lompat Dan sangat susah untuk ditangkap So, I could just put him on his cage Because I'm afraid that he might running away Jadi saya hanya meletakkannya di dalam kandang saja Karena saya takut kalau dia akan berlarian keluar I don't want to lose my rabbit Because I love him very much Saya tidak ingin kehilangan kelinci saya Karena saya sangat menyukainya Alright, now let's discuss about the text Number one, what is the text about? Tentang apa sih text tersebut di atas? And then number two, what does the first paragraphs tell you about? Paragraf pertama, menceritakan tentang apa? Kemudian, the third question What is the main idea of the second paragraph? Apa sih main idea atau ide pokok dari paragraf kedua? Number four, why does the writer only put his rabbit on the cage? Mengapa penulis hanya meletakkan kelinci-nya di dalam kandang saja? Kemudian pertanyaan number five, what does the rabbit food? Apa sih makanan dari si kelinci tadi? Well, now let's describe places It's all about Dimas School Jadi ini tentang sekolahnya Dimas ya Dimas School is SMP Nusa Bangsa Sekolah Dimas ada di SMP Nusa Bangsa It is on Jalan Lawu 10 near the museum Berada di Jalan Lawu nomor 10 dekat museum It is one of the favorite school in his city Ini adalah sekolah favorit yang ada di sekolahnya The principal is Mr. Dermawan Kepala sekolahnya bernama Bapak Dermawan He is kind and energetic man Dia sangat baik dan sangat energi Dimas School consists of 24 classrooms A laboratory, a library, a canteen, and three laboratories Sekolah Dimas memiliki 24 uang kelas Sebuah ruang laboratorium Satu ruang perpustakaan Satu kantin, dan tiga kamar mandi There is a school yard in front of the school office Ada lapangan di depan kantor sekolah The teachers, students, and staffs always have like ceremony there Para guru, murid, and staffs selalu pacara bendera di sana The school office is beside the principal office Kantor sekolahnya berada di samping ruangan kepala sekolah The library is between the laboratory and the canteen Perpustakaannya berada di antara laboratorium dan kantin The librarian is Miss Mistin Penjaga perpustakaannya bernama Ibu Mistin Dimas School also has a sport hall Sekolah Dimas juga memiliki aula olahraga It is behind the canteen Itu terletak di belakang kantin Dimas and his friends can play basketball and volleyball there Dimas dan teman-temannya bisa bermain bola basket dan bola volley di sana The guru lavatories are next to the parking lot and the boy lavatories are near the storage Kamar mandi perempuan berada di sebelah tempat parkir dan kamar mandi laki-laki berada di dekat gudang The teacher's lavatory is behind the teacher's room Kamar mandi guru berada di belakang ruang guru Now let's discuss about the text Answer these questions based on the text you read Questions number one What does the text tell us about? Teks tersebut menceritakan tentang apa sih? Kemudian yang nomor dua How is the headmaster? Kalau di bacaan tadi kita tahu ada kata prinsipal ya This is just the same Jadi bagaimana sih kepala sekolahnya Yang dimaksud adalah sifat atau karakternya ya anak-anak ya Kemudian pertanyaan nomor tiga How many rooms are there in Dimas School? Ada berapa ruangan di sekolahnya si Dimas? Kemudian question number four Mention three prepositions used in the text Sebutkan tiga prepositions Atau kata hubung gitu ya Yang ada di text Tadi ada di depan, di belakang, di antara, di samping, dan lain sebagainya Kemudian yang nomor lima Blablabla canteen and lavatory is Paragraph two line three Paragraph dua baris pertama What does the synonym of lavatory is? Apa sih synonym dari kata lavatory is? Tadi lavatory is artinya adalah kamar mandi Oke, good Nomor six Blablabla play basketball and volleyball there Paragraph tiga baris kedua What does the word there refers to? Kata there yang ada di sini itu mengarah pada apa sih? Atau kata ganti apa sih? Kemudian pertanyaan nomor tujuh Where can you find the boy lavatory is? Dimana kalian bisa menemukan kamar mandi laki-laki Untuk pertanyaan nomor delapan Why does the writer write the text? Mengapa sih penulis menulis text tersebut? Jadi tujuan dari text tersebut itu apa sih? Gitu ya anak-anak ya Alright, after you read the text and answer the questions Now we come to the assignment here Ini adalah tugas writing ya anak-anak ya Jadi tugas yang pertama Please make a descriptive text of people, animal, things, or places Silahkan membuat text descriptive Pilih salah satu saja Bisa berupa orang Bisa mendeskripsikan hewan, benda, atau tempat Pilih salah satu saja And then The second task is Make five questions based on your text Then give your answers Jadi setelah kalian membuat text descriptive kalian Lalu buatlah lima pertanyaan berdasarkan text kalian beserta jawabannya Okay, I think that's it for our class today And I hope you do understand about our materials today Especially about descriptive text So how to describe something in general Okay students, thanks for the attention Hope you enjoy the lessons today See you and bye-bye Sampai jump fazer Sampai jump successful Sampai jump